Permasalahan hutan kawasan yang dipermasalahkan oleh 4 LSM yaitu Pekat, Pusako, Kelopak Beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong mendapat respon positif dari pejabat-pejabat Provinsi Bengkulu dan Rem 041 Gamas Kolonel Infantri Ahmad Sudarsono beserta Wakil Kapolda Ombes Adnan langsung melakukan peninjauan langsung ke lokasi penebangan yang diduga merupakan ilegal logging yang dilakukan oleh PT Adira Perkasa belasan bahkan puluhan tumpukan kayu jenis meranti dan sungkai yang berserakan di kiri kanan jalan setapak serta kerusakan areal hutan yang diakibatkan tindakan penebangan yang dilakukan oleh PT Adira Perkasa Pada kegiatan tersebut, pihak Dinas Kehutanan Provinsi yang diwakili oleh Mukhtar menjelaskan bahwa lokasi penebangan dan pengumpulan kayu ini berada pada lokasi hutan HPL atau hutan pemanfaatan lain jadi menurut beliau pada lokasi hutan HPL tidak ada istilah ilegal logging walau dalam pemanfaatannya harus melalui proses administrasi terlebih dahulu dalam kegiatan pengecekan ini ditemukan bahwa ternyata lokasi penebangan yang dilakukan oleh PT Adira Perkasa tersebut berada pada wilayah administrasi Bengkul Utara hal ini dibenarkan oleh Komandan Undit Intel Makodim 0409 Rejang Lebong berdasarkan peta Kemenhut nomor 748 garis miring Kemenhut strip 2 2012 dan hasil pengecekan melalui GPS ditemukan bahwa lokasi penebangan yang sudah diterbitkan Surat Keterangan Atas Tanah atau SKT yang dikeluarkan oleh Kades Ladang, Palembang dan Camat Lebong Utara ternyata lokasi tersebut berada pada wilayah administrasi Bengkulu Utara yang saya tahu Pak Parup dari Dinas Kehutanan yang turun Pak Irman bukan Edi Johan Edi Johan tidak pernah ya memang katanya karena Pak Ades sudah dengan Pak Edi Johan tapi waktu saya ke sekolah lapangan tidak sama Pak Edi Johan jadi intinya sekarang ini Bapak kepada kemulakan SKT itu tidak tahu bahwa itu wilayahnya bukan wilayah Lpung Pak ya tidak tahu sama sekali tidak tahu sama sekali Pak ya yang izin SKTnya berapa hektarnya Pak izin SKTnya Pak berapa hektar luasnya Pak 24 hektar 24 hektar keseluruhan Pak ya yang diajukan yang mengajukannya Pak yang mengajukannya Pak yang atas nama perorangan bisa disebutkan oh lupa jelas silbi jelas 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 jelannya silbi yang kemudian dibeli oleh sama Pak Adela Tip masalah dibelinya dengan masyarakat itu yang punya SKT saya tidak tahu enggak ada bilang dengan saya enggak bilang dibeli enggak jadi kalau intinya SKT itu masih atas nama ke-6 pomohon itu Pak ya dan Rem 041 Gamas Kolonel Infantri Ahmad Sudarsono pada kesempatan penyampaian paparan hasil survei yang dilaksanakan di kediaman Bupati Lebong menyatakan bahwa berasarkan MOU Panglima TNI dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dimana TNI berkewajiban untuk menjaga kekayaan negara khususnya hutan dalam permasalahan ini dan Rem menyatakan bahwa permasalahan ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dicarikan solusinya Bupati Lebong Rosjonsa berharap agar permasalahan ini bisa selesai dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan senada dengan Wakapolda Bengkulu Bupati Lebong juga meminta agar semua pihak bisa menahan diri dan bersabar menunggu hasil dari provinsi Jaya Mirsa Koresponden Bengkulu TV Curup Rejang Lebong melaporkan